Di Balai Rukun, warga Kelurahan Cemoro, Kandang, Kota Malang inilah ibu-ibu asyik merajut barang aneka warna. Namun bukannya merajut benang, melainkan merajut tas plastik bekas. Potong demi potong plastik ini dirangkai dengan teliti. Sebelumnya, sampah tas plastik harus dipotong memanjang dan dililit. Sementara itu, untuk membuat rajutan ini diperlukan bahan dasar berupa sampah tas plastik. Sampah tas plastik kemudian dipotong memanjang dan dililit. Lilitan inilah yang kemudian digunakan layaknya benang sebagai bahan merajut. Hasilnya berbagai kreasi dihasilkan. Mulai dari bros bunga mawa rajut, topi rajut, kantung rajut, hingga baju rajut. Pencetus ide ini adalah Efrida Yusuf. Cinta lingkunganlah yang jadi alasannya. Ia pun sengaja memilih tas plastik karena ini adalah sampah rumah tangga terbanyak dan mudah didapatkan. Dengan cara ini, ia bisa membantu mengurangi sampah rumah tangga. Dan kreasi uniknya ini bisa menjadi penghasilan tambahan bagi perempuan di tempatnya. Di sini itu ada kegiatan yaitu 3R, Reduce, Reus, Recycle, yaitu untuk kerajinan daur ulang yang ada tambahan untuk nilai ekonominya. Dari sini banyak kresek ya, jadi kita karena di tahun 2020 kita harus bebas kresek, kita punya visi-misinya yaitu membuat hasil karya yang bermanfaat dan bisa didaur ulang, dapat uang. Berkreasi pasti ada tantangannya. Sebab merajut sampah plastik lebih sulit dibandingkan merajut benak. Serat plastik yang keras dan besar juga membutuhkan tenaga lebih. Meski begitu warga sangat antusias, mereka pun berencana menerapkannya di rumah masing-masing. Sebenarnya banyak manfaat ya, apa yang ada bisa kita daur ulang. Dan ini kalau kita, apa namanya, talenta kita bisa untuk menciptakan sesuatu rasanya bisa untuk tas, bisa untuk topi, bisa untuk berbagai macam. Untuk hiasan rumah, untuk bunga, divas juga bisa rasanya. Berbagai hasil karya rajutan mereka ini dijual beragam, mulai dari 5.000 hingga 25.000 rupiah.